Yang mu'min, tapi tidak mengeraskan Qur'annya, tidak menjaharkan baca Qur'annya, dia buahnya manis, tapi tidak harum. Jadi Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya, yang dur, disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang dibunuh. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah, betapa senangnya, betapa ribu aja Allah. Ketika dibuka kolbu ini, isinya nama dia. Siapa yang sanggup bersama nama Allah? Bersama nama Allah cuma kolbu. Jawa subuh yang diberkahi Allah, salah satu warisan baginda Rasulullah SAW adalah menghidupkan subuh. Dari sebelum orang bangun, kita sudah bangun. Seandainya semua umat Islam menjaga sunnah ini, insya Allah tidak ada kemunduran di kalangan umat Islam. Kemuduran yang paling berbahaya, bukan kemunduran kemajuan teknologi, bukan. Dibidang teknologi, tapi yang paling berbahaya yaitu kemunduran rohani. Orang-orang Jepang itu ada tradisi bangun pagi hari. Sebelum mereka modern hari ini. Tapi, secara kerohanian mereka kurang. Makanya angka pembunuhan terhadap diri, yang kita sebut bunuh diri, itu setiap harinya ada. Artinya kemajuan peradaban zahir mereka, tidak membuat bahagia rohani. Maka kalau diajak zikir, ada sholat subuh, itu enggak usah malu-malu, keluarga saja suaranya. Dengan rohaninya, dengan jiwanya, dengan raganya, bersamaan membaca nama Allah SWT. sebelum mata ini terisi oleh data-data duniawi, handphone kita ini kan sekarang pintu ke semua alam. Benar ya? Handphone itu yang jadi hijab tadi. Sebelum kita menikmati dunia-dunia internet itu, kita buka dulu Mughal dalam kolbu. Dan pembukanya, hanya doa dan nama kekasihnya Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang paginya, dimulai dengan menyebut nama Allah, dan nama baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis di Wati Mabtir Bini, hadis ini, Hasan, hadis itu kualitasnya ada yang valid, disebut sahib, ada yang valid tapi kurang sedikit, namanya Hasan, ada yang do'if, lemah. Ini hadisnya Hasan. Nanti di akhirat, akan ada orang yang ketika dihisap dan ditimbang amalannya, amalannya tidak ada yang baik. Dibuat laporan, jadi nanti itu amalan kita di-print semua. Printannya itu disebut sijil. Sijil itu bahasa Arab artinya laporan amal. Tulisan. Disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa ada seorang hamba Allah, ketika sijilnya diterbitkan, di akhirat nanti, sejauh mata memandang, sepanjang umur dia, tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira kalau begini, siapa yang ngambil? Malaikat neraka atau Malaikat surga? Yang menarik dia siapa kira-kira? Malaikat neraka pasti. Malaikat azab. Bukan Malaikat rahmat. Maka Malaikat azab, segera belenggu dia, lalu tarik dia ke pintu neraka. Tapi tiba-tiba, ada khitab, al-khitab al-kudsi, min khaturatil kudus. Ada kalam dari Allah yang maha suci. Apa kata Allah? Wahai Malaikatku, sudahkah kalian membedah dan menimbang isi dadanya? Baru kemudian para Malaikat, sadar, ternyata Malaikat itu tidak menghisap isi kolmu. Tugasnya cuma menghisap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dibukalah dada orang. Diambil bagian kirinya, yaitu jantungnya. Ternyata jantungnya berdenyut. Tapi denyutnya bukan seperti duk-duk. Denyutnya berbunyi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Di hadis Imam Al-Bayhaqi, lebih detail lagi, lebih sederhan lagi. Ketika dibuka kolmu orang ini, yang ada cuma satu lafaz. Allah. Jadi jantungnya itu menyebut Allah. Saya kira ini cuma terjadi hari kiamat. Ternyata, ada seorang mursyid, ketika dia koma, dia sakit, dicek di Malaysia, oleh seorang dokter jantung, itu kan jantung ada alat ngeceknya. jangankan orang yang sudah begini tubuhnya, baby, janin, itu bisa dicek jantungnya. Ada alatnya, gak mahal juga itu alat. Ketika ada seorang sheikh, ahli zikir kolmu, sakit, dicek jantungnya, jantungnya bunyinya apa? Bukan duk. Duh. Bukan begini. Bukan begitu bunyinya. Bunyinya apa? Allah. 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 Dokter jantungnya bingung. Sayang, halu atau gimana ini? Bukan dipanggil dokter yang lain. Kamu dengerin ini benar gak? Kelinga saya ini. Dengar oleh dokter kedua. Iya. Bunyinya apa? Allah. 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 Gak percaya juga, panggil perawatnya. Sama. Ternyata ini tidak hanya di hari kiamat. Tapi mulai berjadi hari ini. Barangkali itulah makna ayat. Siapa yang buta di dunia, dan lebih buta di akhirat. Itu buta kolmu. Maka bapak ibu, jamah subuh yang bukan Allah. Mulai pagi ini, carilah ilmu zikir kolmu itu. Supaya apa? Kita ini gak tau sholat kita diterima apa. Enggak kan gak ngerti pak. Tadi kepikiran dunia gak pak? Atau tau-tau imam udah walad dolin. Sholatnya kayak gitu gak diterima. Tau-tau imam udah ruku'ah. Ruku'ah aja. Karena kita belum merasakan siapa yang kita sembah dalam sholat. Karena sholat, sholat itu bahasa Arab. Mending bahasa lama. Mbah yang menyembah Allah. Allah yang mahamun ulang-ulang kita. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Daud. Dengan nama Allah. Siapa yang bersama namanya? Siapa yang sanggung bersama Allah? Bersama nama Allah cuma kolmu. Sebelum makan bisa zikir ustad? Bisa ya? Kalau lagi makan bisa zikir gak lidahnya? Lagi makan? Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Maka orang Arab belum punya kaidah. Al-lisan tarjuman ma fil fu'ad. Lisan ini hanya terjemah isi kolmu. Jadi yang sebenarnya. Al-aslu ma fil fu'ad. Wal-for'u tarjuman ulisan. Pokoknya ada di dalam kolmu. Ini cabangnya. Beragama hari ini. Khususnya agama Islam. Sepertinya terjebak kepada beragama secara simbol. Coba aja liat. 2016 sampai 2019. Takbirnya luar biasa. Tapi kita gak menang. Kenapa? Karena cuma pakai. Yang dibentak ustad lagi. Ustadznya ahli zikir. Cerai mati. Matiin kolbu dia. Saya pernah dibentak Pak Majamaah. Pakai takbir. Cuma kata kita ngajarin. Udah. Islam tidak anti politik. Cuma masjid nih. Milik bersama. Kamu jangan bawa-bawa satu pilihan. Langsung. Allahu Akbar. Lalu kita takbirin. Balik. Tumbang juga itu orang. Takut. Suruh masuk. Takbirin di luar masjid. Kamu sini. Takbir depan saya. Mana yang kuat kita takbirin. Gak ada yang berani. Takbirnya dengan kebencian. Berarti itu bukan membesarkan Allahu Akbar. Tapi dia membesarkan kebencian. Kebencian Akbar. Bukan begitu cara orang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita besarkan bukan Allah. Yang kita besarkan kebencian. Saya bukan lagi ngasih jimat, Pak. Tapi ada yang mau maju. Politik. Tadi kan udah tutup ya tahun lalu ya. Kalau mau menang. Antu besarkan Allah dalam kolbus. Sudah. Mudah semua. Waladzikurullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semua. Nah lanjutan hadis tadi. Apa gak tau? Hei malaikatku. Itu jantung. Ambil. Ambil jantung. Timbang dengan semua kesalahan dia. Yang kalian katakan sepanjang mata memandang. Apa yang terjadi? Ditimbang. Jadi dihisap dulu. Baru ditimbang. Ketika kita ditimbang. Adakah yang lebih berat dari nama Allah? Waladzikurullahi akbar. Yang sering dijadikan ayat penutup khutbah Jum'at. Sungguh sebutan Allah. Menyebut nama Allah. Lebih besar. Ketika ditimbang. Mana yang berat? Langsung nama Allah. Kolbu yang menyebut nama Allah itu lebih berat. Beginilah. Ini bukan menyuruh maksyiat Pak. Bukannya. Tapi. Siapa kita yang tidak menuruh maksyiat? Kata Ustaz kalau maksyiat kecil. Di sisi Allah besar. Benar. Benar Ustaz ya? Benar Ustaz ya? Kita. Kami yang ngaji kitab ini. Kalau maksyiat. Di sisi Allah lebih besar. Tetap satu dipandangnya. Lebih besar. Kalau orang awam. Satu-satu aja. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah. Betapa senangnya. Betapa ribu aja Allah. Ketika dibuka kolbu ini. Isinya nama dia. Ada kawan saya. Kesel banget sama temennya. Kesel sama temennya. Tapi satu kali. Temennya ini sakit. Dijenguk. Tidak sadar buka. Buku-buku dia. Ternyata yang ditulis nama. Sohib dia. Foto sohib dia. Langsung dia terharu. Itu baru memakluk. Temen yang selama ini kita keselin. Ternyata dia senang. Dia mengenang pertemanan dengan kita. Itu sebenarnya sifat Allah. Yang sedikit diberikan kepada hamba. Jamah suhu yang diberkahi Allah. Tadi. Tugas kita di dunia ini. Bismillahillahi la'lilahi la'aduruh ma'asmihi. Ma'asmihi. Itu tugasnya. Ma'ah bersama ismihi. Namanya. Allah akan menjaga. Tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya. Yang dulu. Disakiti oleh makhluk di langit. Apalagi yang dibunyi. Maka simpan nama Allah di kolbu. Mengkiaskan kepada orang yang baca Quran. Hadis Bukhari. Bahwa orang yang beriman baca Quran. Itu seperti buah-buahan. Yang baunya harum. Dan rasanya manis. Jadi kalau kita zikir jahar. Kolbu orang beriman itu kan manis. Karena ada nama Allah. Lalu jika dia jaharkan zikirnya. Berarti. Orang itu sedang menebar bau harum. Begitu juga disebutkan. Orang yang mu'min. Tapi tidak mengeraskan Quran. Tidak menjaharkan baca Quran. Dia buahnya manis. Tapi tidak harum. Tinggal pilih. Maka saya. Menu zikir saya ada dua. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang dikeraskan. Ada zikir yang dilembutkan. Jadi mau zikir jahar, zikir lembut. Tidak ada masalah. Tahu-tahu ada jamaah bertanya. Ustadz, buyam. Iyai. Gitu nanyanya. Allah itu kan gak tuli, gak jauh. Kenapa inti zikir keras-keras? Jawabnya gimana Pak? Allah gak jauh. Allah gak tuli. Bener ya? Bener ini kalimatnya. Jadi karena kalimatnya bener. Datanya sohih. Pertanyaannya menjebak. Tidak semua kaedah yang benar. Tapi penerapan dan pertanyaannya benar. Tapi biasanya orang-orang yang gak kuat kaedahnya. Kebawaan juga. Iya juga ya. Allah kan dekat. Kenapa ini pakai? Teriak-teriak kegiatan. Imam kita kena tuh. Zikir kan kenceng. Abduh jikir. Ya Allah. Kena dia. Gimana? Allah tidak jauh. Allah tidak tuli. Yang jauh dari Allah siapa? Kita. Yang tuli dari kalam Allah siapa? Kolmu kita. Maka zikir jahar bukan untuk menyakin Allah. Zikir jahar itu untuk menegur kolmu. Yang jauh dari namanya. Salah satu guru yang mengajarkan zikir jahar kepada kami. Ini baru meninggal kemarin. Namanya Sheikh Shawil al-Nakhshabandi al-Samanik. Saya mohon fatihahnya dari jamaah semua. Untuk beliau. Al-Fatiha. 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 Allah. Ya Allah. beliau ini zikirnya dua setiap ada isya di surau surau itu tempat latihan zikir kalau disana itu ada orang gak ada orang beliau kalau abis isya duduk sebentar putar tasbih tasbih yang seratus itu diputar lima puluh kali berapa kali itu pak sekitar lima ribu itu yang dihitung, abis itu ditaruh tinggal kolbunya ini guru saya yang baru meninggal karena beliau sudah wafat saya baru boleh sebut namanya dulu kita pernah bercerita tentang beliau tapi kita sembunyikan nama itu amalan beliau dan zikirnya lidahnya dikunci matanya dipejam kita sebut zikir khafi tapi hari-hari beliau pak ada subuh pak ada maghrib itu zikirnya jahat la ilaha ilaha kencengnya bukan baik orang kayak beliau bukan orang yang tuli juga hatinya kenapa masih zikir jahat ternyata beliau ini seneng memberikan jatah untuk lidahnya untuk tubuhnya ternyata dalam hadis nabi ada sahabat hadis nabi sallallahu sallam itu ada sahabat-sahabat yang memang suka zikir jahat ada suka zikir lembut dan itu nabi sallallahu sallam itu dia mengajarkannya lalu kenapa zikir la ilaha ilallah yang tadi ada di hadis kutsi yang ditimbang korbunya atau lafaz Allah ternyata ada sebuah hadis kutsi yang lain dialog hadis surat imam hakim dialog sayyidina musa kepada Allah apakah di sayyidina musa ya rob khusani bin zikrim tolong ya Allah beri aku kekhususan dalam berzikir maksudnya kasih dong zikir spesial yang gak dikasih ke nabi-nabi yang lain ke hamba-hamba atau yang lain lalu Allah mengatakan ya musa kun la ilaha ilallah wahai musa bacalah bacalah la ilaha ilo itu ada tekniknya tapi kalau nabi musa dah langsung mau jadi tekniknya langsung Allah yang menajarkan lalu nabi musa masih nanya ya rob ini kan juga diajarin ke nabi adam nabi nuh nabi ibrahim nabi yafu yang khusus dong buat saya ternyata setiap kekasih-kekasih Allah itu ingin ada rahasia antara dia dan Allah subhanahu apa jawaban Allah ya musa kamu timbang la ilaha illallah dengan langit dan bumi kalau tadi yang dihadis imam tirmizi ditimbangnya pakai apa pakai semua amal buruh ini ditimbang dengan apa dengan langit dan bumi di bumi ada makhluk yang zikir di langit ada malaikat yang berzikir ditimbang dengan satu lafaz nabi musa dibaca oleh nabi musa la ilaha illallah ini nabi loh baca karena nabi yang baca zoher batin yang ikut diambil lafaz itu ditimbang di langit di bumi semua zikir malaikat kalah berat dengan zikir satu zikir sayyidina musa kalah berat maka kalimat dia lebih berat baru nabi musa nanya lagi oh ternyata kekhususan la ilaha illallah itu bukan hanya di lafaz tapi di berapa banyak dan berapa dalam orang menghayati jadi boleh hanya kita sama berzikir la ilaha illallah tapi yang berbeda satu seberapa dalam kita mendalam meresapinya dan guru-guru kami selalu berkesan zikir itu bukan hanya dibuat pengajian tapi ada riyadhahnya ada amalannya maka bapak ibu kalau punya roti bul haddar roti bul atos itu di tengah-tengahnya ada zikir la ilaha itu penutup tapi coba lihat disitu di roti bul haddar misalnya sebelum baca la ilaha ada namanya pembersihan apa yang dibaca sebelum la ilaha di sifarnya gimana ternyata Al-Habib sedang memberi rumusan kepada orang-orang yang berzikir dengan ropik apa kata beliau kalau engkau ingin menikmati lezatnya la ilaha maka sucikan dulu zahirmu rabbal baraya ya Allah Tuhan sekalian mahluk astagfirullah kami minta dari apa minal fatwa'i dari kesalahan baik yang zahir ataupun yang baik jadi kita berasihkan dulu dengan istifar makanya yang dibacanya bukan sekali bukan juga tiga kali berapa disitu empat kali ada sirnya mengikuti hadis Abu Daud ada satu zikir yang dibaca empat kali ada satu zikir di Abu Daud Allahumma inni asbahtu ushidukan ushidu hamalata arsukau malaikat teka ujami'ah itu ada zikirnya di Abu Daud kemudian ditulis dalam armih berlatif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad apa kata baginda Rasulullah siapa yang baca empat kali selamat deza herbatin Allah jaga kalau dibacanya sekali seperempat dirinya dibaca dua kali setengah dirinya dibaca tiga kali dua bertiga dibaca empat berarti Rasulullah membagi diri manusia jadi empat empat inilah yang ditelurkan kemudian oleh para ulama ahlul haqa'i disebut anasir al-arba' empat unsur tubuh manusia ada tubuh yang tanah ada tubuh yang air ada tubuh yang udara ada tubuh yang api diistihfarkan semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bahan tubuh kita ini empat kita lalu Allah tiupkan roh yang suci ke dalam diri kita roh ini kaitnya yang membuat dia terbelunggu empat anasir ini jika dia berhakta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kedurhak diistihfarkan astagfirullah rabbal siapa tau ini mohon maaf orang tua kita dulu ketika mereka melakukan hubungan spesial dengan ibu kita dia gak zikir itu gak ngefek pak ketubuh itu maka kita istihfarkan bahan air itu yang mengalir di tubuh siapa tau dulu orang tua kita termasuk kita sendiri pernah makan makannya tidak halal atau subhan tapi bagi ahli zikir antum makan gak nyebut basmala itu subhan walaupun secara bikin tidak tapi dalam ilmu hata'in sayyidina nuh tidak pernah makan keculi dengan bismillah tidak pernah selesai keculi dengan alhamdulillah maka disebutlah sayyidina nuh abdan syakura hamba yang banyak bersyukur jadi kalau zikir 4 unsur tubuh ini istihfarkan saya denger orang balik senang baca rotibul haddad alhamdulillah itu bagus itu amalan wali kutub alhabib abdallah haddad beliau zikirnya banyak ini zikir untuk umum tapi zikir umumnya udah secanggih itu kalau faham baru setelah diistihfarkan yang 4 masuk ke la hilaha ilmu hata'in teknik baca lalala'ah ambil kepada ahlinya saya tidak boleh obrah di pengajian subuh itu ada ilmunya kalau solat lewat fitih mazhab zikir lewat tarifah carilah mursyid dari mursyidnya ambil kunjungi datangi mereka ambil teknik berzikirnya kepada mereka kalau dapat tekniknya baru berselaras antara sahir dan batin insya insyaallah sampai jam berapa nih pak jam 7 jam 7 yang mau kerja aman ya mau tanya jawab tanya jawab aja ya baik lebih kurang itu pengantar zikir kajian zikir pada pagi ini semoga umat islam di bali kuat zikirnya sehingga kolbunya mahmur dengan nama Allah supaya Allah tidak cemburu kalau ada selain namanya di kolbu inna allaha huyurun Allah sangatlah bercemburu ya usulullah ala muhammad silahkan kalau ada yang mau berbagi pandangan bercerita ataupun bertanya silahkan lihat perbaginya baik bapak ibu yang berkata Allah dikasih dikasih berhormati kaki salam alayhi 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 bha salam Allah wala Allah ay Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah kami ini kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada makhluk-makhluk. Bantu kami ya Allah untuk berterima kasih kepada makhluk-makhluk. Bantu juga kami ya Allah untuk membaguskan ibadah kami ya Allah. Meskipun ibadah kami tidak akan pernah sempurna. Terima kasih. Ya Allah kami memohon hati yang bersih. Hati yang selamat daripada kemanusia. Hati yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang yang pernah engkau turunkan kepada kekasih kami. Baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma robbanan atinah fidun hasan. Ya Allah beri keberkahan kami di dunia, dikewargakan, diusahakan. Wa nas'oluka ya Rabbana al-hasanah gadalika al-akhir. Ya kami bermohon budaya Allah. Keberkahan, keselamatan dan syafaat di akhir. Allahumma robbanan atinah fidun hasil. Allahumma robbanan atinah fidun hasil. Wa biayati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah beri keberkahan kami. Beri kami ni'man terbesar di dunia dan di akhir. Iaitu memandang kepada engkau dan Nabi Muhammad. Bihakki Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mestajib di'awadinya di sirri Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ituti saya. Appleg kami ni'ah peduliаль dalam niri. Amad al-Mustafa. Ayat Amin Amru. Al FatihaIF menghantung. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum wabarakatuh